Dan kita disuruh oleh Allah meminta surga Dan disuruh oleh Allah SWT meminta perlindungan kepadanya dari neraka Rasul kita Muhammad SAW pun melakukan hal yang sama Rasul selalu minta surga kepada Allah Rasul selalu minta perlindungan neraka kepada Allah SWT Dan hati-hati ini saya sampaikan Untuk hati-hati kepada kaum muslimin yang ada disini Yang mendengar siaran ini secara langsung dari asil TV Dan kaum muslimin dan muslimat yang menyimak acara ini manapun antum berada Bahwa anda memperingatkan hati-hati Hati-hati mengaminkan doa orang yang kita tidak tahu apa arti doa itu Boleh jadi doa itu salah dan antum mengaminkan hal yang salah Saya pernah suatu hari di salah satu kota di Provinsi Riau Diundang untuk pengajian Yang pengajian ketika itu adalah perkumpulan alumni haji Datanglah bapak-bapak haji, ibu-ibu hajjah berpakaian serba putih Seperti biasanya, tidak tahu kalau di negeri antum seperti itu atau tidak Seperti itu juga Berpakaian serba putih Kita berikan kajian Kita berikan kajian tausiyah, Al-Quran, hadis yang kita ketahui Di penghujung acara Panitia minta anak untuk memimpin doa bersama Anda katakan maaf bapak dan ibu saya tidak bisa Karena yang kita tahu Rasul kita tidak pernah memimpin Doa bersama, sehingga kita menolaknya Bukan kita tidak bisa berdoa, Alhamdulillah kita bisa bahasa Arab Kalau anak mau di depan antum bahasa Arab setengah jam sekarang anak bisa Mau? Iya Tetapi Memang karena kita tahu bahwa Rasul kita tidak pernah memimpin doa bersama Sehingga kita berusaha mengikuti Rasul untuk tidak memimpin doa bersama Akhirnya di acara itu Diminta salah seorang ustadz yang hadir Untuk memimpin doa bersama Ustadz itu membaca doanya salah Namun jamaahnya tak tahu kesalahan doa yang dibaca ustadz Karena memang ustadznya mungkin gimana gitu ya Dan jamaahnya sudah jelas tidak mengerti bahasa Arab Doa yang harusnya diucapkan oleh ustadz ini adalah Ini harusnya yang dia baca Yang benar lafaznya Ya Allah Berikan kepada aku rasa takut kepada mu Sehingga rasa takut itu membentengi antara diriku dan maksiat kepada mu Dan berikan kepada aku ketaatan kepada mu Rezekikan aku ketaatan kepada mu Yang dengan ketaatan itu engkau sampaikan aku ke surgamu Namun ustadz tadi salah baca doa Yang dia baca adalah berikut ini Allahumma ksinna min khasyiatika Ma tuhawwiluna bihi jannatak Yang artinya Ya Allah Berikan kami rasa takut kepada mu Yang dengan rasa takut kepada mu itu Engkau pindahkan kami dari surgamu Kata bapak ibu Haji dan hajah Amin Kabulkanlah ya Allah Hati-hati Minta untuk dipindahkan dari surga Mau pindah kemana bapak haji Mau pindah kemana bu haja Tempat di akhirat hanya ada dua Kalau tidak surga berarti neraka Berarti ini doa Doa minta neraka Walau lafaznya surga Lafaz yang disebut surga Tapi maknanya minta ke neraka Ya Allah Berikan kami rasa takut kepada mu Yang dengan rasa takut kepada mu itu Engkau pindahkan kami dari surgamu Mau kemana Kata bapak haji dan hajah yang miskin Tak tahu bahasa Arab Amin Amin Amin